Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Viral pria tampan datang minta dibimbing syahadat dan langsung dihitan Viral seorang pria tampan memutuskan menjadi mualaf Dia yang datang hanya dengan baju kaos hitam dan wajah datar mengucap dua kalimat syahadat di depan para jamaah Lokasi ia melafalkan syahadat tidak diketahui di mana tapi video ia usai bersyahadat ini viral Kemudian tayang di kanal Youtube Mualaf Center Ayah Sofia Para jamaah yang menjadi saksi pun bersyelawat dan memeluknya Dalam judul tayangan video itu dikatakan kalau pria ini berasal dari Manado Bikin terharu, pria ganteng tersebut juga memutuskan melakukan hitam atau sunat Belum sembuh atau sehat, ia memutuskan langsung pulang Dia diantar, tapi hanya sampai di pinggir jalan Mungkin karena tidak ingin diketahui keluarganya Langsung kami hitam dan kami antarkan pulang keluarga Belum ada yang tahu kalau dia masuk Islam Jelas keterangan video tersebut Bagaimana tidak mengharukan para jamaah yang menyaksikan mualaf itu Karena tetap mantap bersyahadat dan hitam meski keluarganya tidak mengetahui Terlihat ia turun dari bus dengan kondisi jalan tertatih Dan mengangkang efek baru selesai sunat Kasihan ya Allah mu'alaf ini ujian dan cobaan baru kelar sunat belum sehat Cuma diantar pulang sampai di pinggir jalan Ucap salah satu jamaah ibu Perlu diketahui, hitam atau sunat adalah salah satu ibadah yang ditentukan dalam agama Islam Syariat yang diwajibkan bagi umat Islam ini menjadi memberikan banyak manfaat Dilansir nu.org.id, hitam dilakukan dengan memotong bagian atas kulit kemaluan, kuluf, yang biasanya dilakukan saat masih anak-anak Sementara manfaat bagi kesehatannya banyak, pastinya mengurangi risiko infeksi mendular seksual, lalu juga mencegah risiko infeksi saluran kemih, risiko kanker penis, dan sebagainya Itulah kisah mu'alaf pria yang mendadak mu'alaf Semoga dapat menambah ilmu serta iman, amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh